Pada video kali ini kita akan sama-sama membahas ada info PKH terbaru hari ini Terkait info PKH hari ini dan BPNT April 2022 Yang saat ini proses pencairannya masih sedang dilanjut Mulai dicairkan merata di berbagai daerah di Indonesia Kemudian ada info PKH masih terkait PKH tahap 2 2022 kapan cair Yang masih sedang berlangsung pencairan PKH dan BPNT di bulan Mei tahun 2022 ini Ada 2 bantuan pemerintah yang resmi tidak akan dicairkan kembali pada bulan Mei di tahun 2022 ini Nah 2 bantuan apa saja yang resmi tidak akan dicairkan kembali di bulan Mei tahun 2022 ini Nah seperti apa informasi selengkapnya Mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham Namun sebelum lanjut mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara Klik tombol subscribe, like dan nyalakan loncengnya Supaya Anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini Baik kita lanjutkan info PKH hari ini selanjutnya Penting untuk diketahui para KPM PKH dan BPNT Bahwasannya ada 2 bantuan pemerintah yang resmi tidak akan dicairkan kembali pada bulan Mei tahun 2022 ini Nah 2 bantuan apa saja yang resmi tidak akan dicairkan kembali pada bulan Mei ini Mari simak terus video ini Mengenai 2 bantuan pemerintah yang resmi tidak akan dicairkan kembali pada bulan Mei tahun 2022 Seperti yang sudah kita ketahui bersama Beberapa program bantuan tunai itu telah tersalurkan Baik bantuan tunai maupun bantuan dari APBN dan juga APBD Namun untuk beberapa bantuan ada yang penyalurannya itu belum tersalurkan Sesuai kuota yang ditargetkan Dan juga ada beberapa bantuan yang sudah tidak dicairkan kembali pada bulan Mei Juni ini Nah untuk bantuan yang penyalurannya belum genap 100% Atau belum memenuhi kuota yang ditargetkan Pada hari ini akan dimulai kembali proses penyalurannya Karena aktivitas perkantoran dan bank itu sudah mulai normal kembali Sedangkan bantuan yang belum tersalurkan sepenuhnya tersebut Seperti bantuan PKH tahap 2 dan BPNT tahap 4 Jadi untuk KPM PKH dan BPNT yang belum mendapatkan pencairan Maka siap-siap ya pada bulan Mei ini akan segera dicairkan kembali Namun ada juga beberapa bantuan yang penyalurannya itu sudah tidak dicairkan kembali Pada bulan Mei di tahun 2022 ini Nah dua bantuan tunai berikut ini sudah dihentikan Jadi untuk KPM PKH maupun BPNT tidak perlu lagi menunggu-nunggu untuk pencairannya di bulan Mei ini Nah untuk bantuan yang pertama yaitu bantuan BPNT-PPKM Bantuan BPNT-PPKM ini disalurkan untuk 5,9 juta keluarga penerima manfaat dari usulan daerah Dan ini tidak akan dicairkan kembali Karena pemerintah akan mengalihkan KPM BPNT-PPKM sebagai penerima bantuan BPNT reguler Ataupun juga sebagai penerima bantuan PKH Ketika saat proses verifikasi kelayakannya itu telah lolos Jadi hasil validasi data baru bagi KPM BPNT-PPKM Dimana nantinya KPM BPNT-PPKM itu akan dialihkan sebagai penerima manfaat BPNT reguler Ketika ada KPM yang dihapus dari penerima bantuan sosial BPNT Kemudian untuk bantuan yang kedua yaitu untuk bantuan BLT minyak goreng Nah seperti yang sudah kita ketahui bersama Bahwasannya pemerintah telah menjelaskan bantuan BLT minyak goreng ini untuk alokasi 3 bulan Yaitu pada bulan April, Mei, dan bulan Juni Proses pencairan BLT minyak goreng melalui kantor pos yang cair Rp300.000 tersebut Bagi KPM BPNT dan KPM PKH yang terdaftar sebagai penerima BLT minyak goreng tersebut Untuk alokasi langsung 3 bulan Jadi Rp300.000 untuk bulan April, Mei, dan Juni Jadi per satu bulannya itu Rp100.000 yang digabungkan menjadi 3 alokasi Jadi proses pencairan di bulan Mei tidak akan ada lagi Karena telah tersalurkan menjelang pada lebaran yang lalu Pemerintah itu telah menjelaskan hal tersebut Jadi bagi KPM PKH maupun KPM BPNT Yang hingga saat ini belum mendapatkan bantuan BLT minyak goreng Tidak akan ada pencairan pada bulan Mei ini Nah itulah 2 bantuan pemerintah yang resmi tidak akan dicairkan kembali Pada bulan Mei di tahun 2022 ini Nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatian teman-teman Jangan lupa tekan tombol like-nya ya Dan silahkan di-share di media sosial teman-teman Jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh